And we still talking about her, Raisa. Rasanya gak lengkap kalau kita tidak membahas solvation-nya. Karena Raisa termasuk penyanyi yang memperhatikan penampilannya baik saat di atas panggung maupun di dalam kehidupan sehari-harinya. Selain berprestasi di dunia musik, Raisa juga mempunyai gaya berpakaian yang dapat kita contoh. Melalui akun Instagram-nya, ia sering memposting gaya berpakaiannya sehari-hari. Baik saat manggung sampai saat sedang santai. Kali ini, Bardi Asmara akan bicara soal gaya berpakaian Raisa. Check it out! Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bisa lihat style-nya Raisa itu cukup bisa beragam. Nah tentunya kalau kita bicara untuk, kita mulai dari atas dulu yaitu kostum panggung. Kalau untuk busana yang dipakai untuk panggung-panggungnya dia, sebenarnya aku juga pernah men-support. Nah pertama, aku lihat ya, dia lebih klasik, lebih lady look, terus lebih flawless. Udah dari makeup pertama lebih flawless, tidak pernah macam-macam. Terus tidak terlalu menor. Terus busana untuk pemilihannya juga, dia sangat ambil aman, karena memang dia tahu porsi badannya seperti apa, dan harus ditutupinya seperti apa. Untuk kesehariannya, oke, kita bisa lihat dari seorang Raisa. Pertama, dia bisa lebih androgyny atau lebih boyish, karena pengen lebih kelihatan santai. Misalnya bisa pakai converse, bisa pakai ankle boots, bisa pakai rock denim, pakai rompi denim, pakai kemeja denim, kemeja tartan, terus bisa gaya vintage juga, dengan motif print bunga-bunga, sehingga, apa ya, lebih kesan casualnya lebih dapat. Rambutnya bagus sekali, dengan saat ini juga dia jadi salah satu brand ambassador, satu produk, itu juga sangat mewakili buat para fashion people, bahwa rambut itu, aku setuju sekali, bahwa rambut itu tidak, aku tidak setuju, jika rambut itu terlalu dimacem-macemin. Umurnya 22, dia bisa menyesuaikan tentunya, karena, takutnya kalau misalnya pakai busana yang lebih klasik, atau lebih yang kesannya lebih tua, kalau make upnya terlalu berlebihan, sehingga tidak sesuai dengan umur. Dia manggung, dia akan lebih concern, dengan tatanan rambutnya, terus make upnya, dan aksesoris juga tidak berlebihan, terus busananya juga, aman banget, kalau misalnya hitam-hitam, seperti little black dress, atau warna-warna seperti shimmer gold, terus mint green, royal emerald green, terus apalagi ya, terkoa, terus warna off white, sebenarnya busana, sorry, warna apapun juga bisa masuk ke dalam Raisa. Ngamennya atau panggungnya di kampus-kampus, atau di acara-acara sekolah tentunya, dia harus bisa menyesuaikan, kalau misalnya memang acara sekolah memang, lebih casual, lebih streetwear, rambutnya harus digerai, tapi kalau misalnya di acara yang memang, event-event launching, ya rambutnya harus di-updo. Itu dia tadi ya, all about fashion, from Raisa. Please don't go anywhere, good people, karena setelah ini, kami akan memberikan informasi lainnya lagi, dari seorang Raisa. So please stay here.